Halo Sobat Masa, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film S.N.Zen yang 3D. S.N.Zen 3D merupakan film yang dirilis pada tahun 2011 yang menceritakan seorang pria yang tidak tahan lama yang ingin memperbaiki diri hingga menelantarkan istrinya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Gue Aven, selamat datang di Lini Masa. Dengan sedikit bumbu komedi, cerita ini dikemas dengan pesan moral bahwa cinta sejati tak terbatas oleh nafsu. Film ini dimulai dengan kekacauan di kuil Buddha dan patung Kuan In pun dilecehkan dan dicuri. Lalu berlanjut pada percakapan antara pemeran utama yang kita panggil saja Panjul, sedang berbincang dengan biksu tentang prioritas hidup dan kebahagiaan. Namun si Panjul ini mengabaikan nasihat dari orang itu dan malah merasa marah. Lalu berlanjut pada Panjul yang mengantarkan teman baiknya, yaitu Lam, dan menasihatinya untuk tidak menikah dahulu karena mereka masih muda. Lam disini bermaksud untuk melamar seorang wanita yang sangat cantik, namun wanita itu tidak mau dijodohkan. Saat wanita itu mengintip, ia melihat Panjul dan ia pun akhirnya mau keluar untuk dijodohkan. Tetapi, Panjul yang terpesona dengan wanita ini, lalu menunjukkan keahlian melukisnya dan membuat wanita itu ingin menikahinya. Sahabatnya Lam pun tidak dapat berbuat apa-apa dan pulang dengan amarah. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai. Di sini Panjul dikenalkan dengan beberapa orang penting, dan ia bertemu pasangan kakek nenek yang masih sangat mesra. Ia pun bertanya apa kunci dari kelangganan mereka. Dan setelah dijelaskan, Panjul tetap berpikir bahwa tanpa esek-esek maka tidak ada cinta. Hingga akhirnya, upacara pernikahan pun dilaksanakan. Mereka berdua kini telah resmi menjadi suami istri. Malam pertama dimulai, si istri, kini kita sebut saja sebagai Siti, bertanya apakah skidipapap akan menyakitkan. Tapi Panjul membenarkannya. Kemudian ia berkata bahwa itu adalah hal yang menyenangkan, tapi belum ada semenit dia menggenjot, eh dia keluar duluan. Dan istrinya tidak merasa senang, tapi Panjul meyakinkan bahwa kemudian hari mereka akan semakin handal. Pasangan ini pun hidup dengan mesra, walaupun kehidupan esek-esek mereka kurang menyenangkan. Lalu di suatu hari, Lam mengajaknya untuk ke sebuah gua pusaka milik seorang pangeran. Di sana ia memberikan hadiah sebuah karang merah kepada pangeran. Dan pangeran pun menghancurkan karang itu karena ia memiliki banyak sekali karang merah. Lalu Panjul mengambil lukisan sang pangeran dan menunjukkan bakatnya. Pangeran yang senang pun menunjukkan koleksi lain miliknya kepada Panjul. Sampailah mereka ke ruangan terbaik di gua itu, yaitu ruangan esek-esek. Di sana Panjul bertemu orang yang ia kenal. Dan ternyata merupakan tamu terhormat di sana karena memiliki 127 istri. Lalu pangeran memperlihatkan wanita tercantik di dunia. Namun wanita itu sangat agresif dan arogan dan membuat Panjul tercengang. Tiba-tiba datanglah sebuah rombongan dengan wanita cantik di atasnya yang bernama Ruizu. Diketahui Ruizu memiliki teknik unik saat melakukan pagelaran budaya. Ruizu terlihat tertarik dengan Panjul. Dan atas seizin pangeran, maka Panjul pun melakukan esek-esek dengan Ruizu. Namun, Panjul terdekat janji untuk menjadi bawahan si pangeran selama 10 tahun. Siti menyadari bahwa Panjul telah berselingkuh. Ia pun jatuh sakit dan ayahnya membuat surat perceraian agar anaknya dapat kembali berbahagia. Singkat cerita, mereka pun bercerai. Namun terlihat Siti sangat sedih tentang hal itu. Sedangkan Panjul kembali ke gua itu. Dan kali ininya mengungkap harga dari sebuah lukisan yang adalah milik pangeran. Pangeran memberinya hadiah, yaitu dapat esek-esek dengan wanita tercantik di sana. Namun ia tak bergairah dan terlihat bosan dengan sempat terjang Panjul. Lalu pangeran pun datang dan memperlihatkan barangnya yang bak roket. Lalu menyervis wanita itu dengan proper. Dan akhirnya, terlihatlah bahwa pusaka milik Panjul hanya sebesar biji salak. Di tempat lain, Siti yang sedang merapikan uangnya menjadi sebuah tumbukan, tak sengaja melihat dua perempuan yang memuaskan satu sama lain. Ia pun tergerak untuk memasukkan koin itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Ya, ngertilah maksudnya. Lalu tiba-tiba datanglah tukang batu bara yang salah parkir dan dimarahi oleh pelayan dari Siti. Karena iba, maka Siti memberikan uang koin itu kepadanya. Eh, tapi ada bulunya. Berlanjut kepada Panjul bersama Lam yang akan menemui orang tertua di dunia. Kita sebut saja Ahtong. Lalu mereka menghadap pangeran dan pangeran menyuruh Ahtong untuk menemani Panjul minum teh. Panjul yang klingi mencium kaki dan hiasan di pahanya. Dan ternyata, hiasan pahanya tersebut merupakan burungnya. Panjul terkejut dan makin dikejutkan setelah melihat betapa kuatnya burung Ahtong tersebut. Lalu setelah pamer kekuatan, Ahtong merasa lelah dan akan beristirahat. Kemudian di sisi lain, Siti ternyata disikat oleh si tukang batu bara saat sedang mandi. Lalu kembali kepada Panjul yang mendatangi tempat bersemayam si Ahtong. Di sini Panjul meminta Ahtong untuk menjadikannya muridnya. Dengan syarat membantunya, maka Ahtong menerimanya sebagai murid. Tapi sebelum itu, Ahtong menyuruh Panjul untuk mengganti kelaminnya menjadi lebih besar terlebih dahulu. Sesampainya di tempat pergantian, Panjul disambut oleh dua orang yang merupakan anak murid dari Tabib sesungguhnya. Karena Tabib sudah meninggal, maka pergantian rudal kali ini akan dilayani oleh mereka berdua. Namun, mereka memiliki kekurangan. Karena yang satu lumpuh dan satu lagi tangannya buntung. Singkat cerita, operasi dimulai. Panjul diberikan obat bius dan sosisnya dipotong. Sosis kuda pun sudah disiapkan. Namun karena kecerobohan mereka, sosis kuda tersebut terlindas kursi roda. Dan sosis Panjul dimakan anjing. Dan kali ini Panjul sudah pasrah. Karena akan impoten jika waktu operasi melibih dupa yang dibakar sebelumnya. Tapi, nasib baik datang kepadanya karena tiba-tiba ada keledai jantan yang lewat. Di sisi lain, istrinya, Siti, dihukum oleh warga desa karena telah melakukan esek-esek mantap dengan seorang budak. Lalu, tukang batu bara itu pun datang dan mengalahkan warga itu. Teman dari Panjul pun datang membantunya. Kemudian, di sisi lain, Panjul yang sudah memiliki kepercayaan diri, datang ke goa itu dan menggoda semua perempuan di sana. Kembali kepada Siti yang telah diselamatkan dan dijadikan salah satu dari 128 selir fuckboy, teman dari Panjul. Panjul pun bermimpi tentang istrinya tersebut dan ia terbangun. Saat bangun, ia melihat Ahtong yang mendatangi dan menyuruhnya untuk mencuri kitab suci milik pangeran. Karena terikat janji, maka Panjul pun melakukannya. Panjul mengambil kunci pusaka milik pangeran yang ditaruh di burungnya. Dan setelah itu, ia masuk ke ruang pusaka itu. Namun, saat rendah keluar, ia melihat Ahtong telah ditangkap dan ia dijambak oleh pangeran dan Lam. Pangeran marah karena perkataan Panjul di Kul Budha yang merendahkannya. Dan Lam masih dendam karena Siti diambil olehnya. Dan ternyata tukang batu bara itu merupakan suruhan dari si pangeran. Akhirnya Panjul dihukum karena kesalahannya itu. Dan sampailah ke telinga Siti. Siti meninggalkan Fakboi dan pergi untuk menelamatkan Panjul. Siti pergi dengan Lam menghadap pangeran. Namun kini Siti ikut disiksa bersama dengan Panjul. Ahtong pun dihukum dengan disuruh membuatkan obat kuat untuknya agar dapat kuat selama 49 hari. Panjul meminta tolong kepada Lam yang merupakan teman masa kecilnya. Agar memperingati biksu agar tak disiksa oleh sang pangeran. Ahtong yang ketahuan memberikan racun kepada pangeran dihukum kembali dengan dipaksa memakan racun oleh si pangeran. Dan kini gelaran Siti yang dihukum. Ia ditaruh di kuda yang berisikan teratai besi yang dapat mekar dan melukai apemnya. Dan Panjul dihukum dengan burungnya yang dipotong di depan mata Siti. Lalu karena tukang potong sosis yang mencoba melawan si pangeran, pangeran pun membunuh mereka berdua. Lalu pangeran kembali menghukum Panjul dengan menggedul istrinya di depan mata Panjul. Di sisi lain biksu didatangi wanita cabul yang berbohong dan merenggut kesucian dari si biksu. Lalu pangeran pun memasangkan sempak kesucian kepada Siti. Dan membuang kucinya ke dalam api agar Siti tak dapat melakukan sekidipapak untuk ke depannya. Siti bersama dengan Panjul tergeletak di bawah tanah. Sambil menangis Panjul pun meyakinkan bahwa ia mencintai Siti dengan sepedung hatinya. Di sisi lain ternyata terjadi peperangan di gerbang masuk gua antara pasukan pangeran dan pasukan dari Kaisar. Karena Kaisar menganggap pangeran telah lalai dengan tugasnya. Lalu biksu yang telah hilang kesuciannya pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan suruhan pangeran untuk memperkaus biksu yaitu Ruizu terjatuh saat berlari dari kuil. Dan Ahtong pun meninggal seketika karena racun dari pangeran. Lalu terlihat pangeran yang terkena karma karena telah mencuri patung Dewi di awal film. Ia terkena tembakan dari si Fakboy dan leharnya tertancap di kuda yang berisi teratai tajam. Seketika pangeran itu pun sekarat. Siti dengan amarahnya pergi ke pangeran dan memotong rudalnya. Siti pun menyeret dirinya dan bertemu dengan Panjul dan terlihat mereka masih sangat menyayangi satu sama lain. Lalu berlanjut pada sebuah pesta pernikahan di masa depan. Terlihat pengantin pria dan wanita mengobrol dan bertanya tips untuk langgeng dengan pasangan kakek nenek di sana. Dan itu adalah Panjul dan Siti yang sudah tua. Mereka memberikan nasihat bahwa ketika telah menemukan cinta sejati, enak-enak bukanlah hal yang begitu penting. Tetapi perasaan cinta mereka yang membuatnya menjadi langgeng. Anak muda itu merasa hal tersebut tidak masuk akal. Namun Panjul dan Siti tua meninggalkan mereka. Akhirnya film ini ditutup dengan Siti dan Panjul muda yang bergandingan berjalan di dalam kuil. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat aksens. Salam masa, mantap! Terima kasih sudah menonton video ini.